Hai eh kudanya jalannya gitu sop aduh serem banget tuh coba kita yudah kesempatan bisnis way permainan kalian ya sorry ke sekalian ini kita bakal main game di di 666 bisa kursus mulai tarian abang juga penasaran apa yang bakal terjadi yang katanya hari ini yang hari 666 adalah hari setan-setan-setan-setan-setan-setan-setan-setan-setan-setan aduh serem juga nih kata-katanya tidak oke kita select costume dulu wow i kita ganti costume yang belum kita yang pernah sih tapi kan jarang ya kita pilih kickboxer aja gimana woi ini attacknya power ya kekuatan serangannya nih wih mantepnya ada plusnya itu bukan plus-plus ya tapi plus coba keselurai sakurai sakurai karakter boy sakurai sama kita juga kasih kickboxer juga ini kickboxer gua sama ya attack power juga tidak kita ke back terus kita langsung ke laut game ya kita set udah di hari 666 dan kira-kira apa yang bakal berubah apa yang bakal aneh apa yang bakal kita temukan misteri apalagi gitu ya udah lo game oke nah pokoknya ini sesuai rekuasannya kalian ya abang main game di hari ke 666 yang katanya kemarin tuh banyak yang bilang itu angka setan lo bang wow masa iya sih ya abang belum tahu juga sih kemarin belum sempat cek apa bener ya angka setan dia eh ini sengaja bang bikin jamnya jam setengah dua ya karena misalkan ini memang angka setan nya kan takut juga ya dia bang style siang-siang gini abang setting siang-siang kayak gini biar kalau ada yang aneh enggak semangat tuh ya udah kita sama are dulu kita jalan-jalan keliling kota sakura melihat apa yang terjadi apa yang berubah di hari ke-666 are come with me kita jalan-jalan cari tahu apa yang yang berubah di hari ke-666 ya huh yang terutama itu eh sekolah siapa yang sekolah di hari ke-666 nih yang katanya hari setan itu aduh penasaran juga siapa yang sekolah di hari setan ya which ada yang yang menggantung sob itu terlihat-lihatnya tuh siapa ini ya di hari 666 eh bentar Abang lihat dulu kalau misalkan kalian inti apa miranya ini abang setting muridnya dihilangin enggak lah coba banget lihat dia lihat ini menu sistem setting nah students Max 60 ini masih maksimal muridnya masih tetap ambang on ya terus semua guru semua polis semua teacher semua clerk semuanya on semangat yang off ya terus kenapa bisa ada yang menggantung apa abang setting kuwait ya enggak bisa wet posisi menggantung kayak gini enggak bisa sob ini aslinya ini siapa ya Misato Fujiwara Wow kok aneh dia ngapain dia menggantung kayak gitu ya di siang bolong kayak gini masa pengaruh hari 666 sih bisa jadi juga eh padahal biasanya menggantung disitu kan enggak salah Fumi Futaba atau enggak Megumi Futaba tapi ini enggak ada sama sekali justru malah di depan rumahnya tuh nah itu ya justru malah yang di depan rumahnya ini yang menggantung aneh banget ya terus yang kemarin itu kan eh semua anak pembertan kumpul di depan rumah ini enggak enggak sama sekali enggak ada yang kumpul di depan rumah Oke ayah kita langsung cek lah ya Ray kita cek kelasnya aray kira-kira siapa yang sekolah di hari 666 ini hari 666 ini Pak ada jisatu mana enggak ada Pak ada jisatu hilang entah kemana di hari 666 dasar pada jisatu nah langsung aja kita ke kelasnya aray kita cek kelasnya siapa yang sekolah di hari hari 666 ini ya Oh apa ada orang nggak ada orang Sob cuma ada tasnya aja wah ini tasnya siapa ya ini ketinggalan apa ditinggal ya waduh jangan-jangan hilangnya nggak ada tuh tuh nggak ada kita bisa nggak duduk disini yang bikin penasaran kita siapa nih nggak bisa kita ambil ya Wow lumayan serem juga ya biasanya karena kalau misalkan mereka pulang itu tasnya akan selalu dibawa ya pasti ya selalu dibawa kemana-mana ini enggak itu tasnya ada tapi orangnya nggak ada coba di kelas sebelah Hai kalau memang nggak ada orang sama sekali nggak ada nggak ada orang sama sekali di sini cuma ada tasnya doang Sob ya ada tas satu tasnya siapa itu tempat duduknya siapa tadi ya kok bisa ada disitu orangnya kemana lagi kita coba ke ruang guru-guru-guru-guru mana nggak ada guru yang ajar sama sekali nggak ada kosong 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 nggak ada orang sama sekali coba ke lantai dua Hai apakah ada di sini lantai dua sekolahnya Bang Roy nggak ada juga nggak ada orang sekolah di hari ke-666 apa jangan-jangan di sini ya tuh nggak ada yang sama sekali Wah ini orang pada kemana ya ih dan di ruang lab komputer ada nggak jangan-jangan ada ada wuhu siapa ini orang Wih jangan-jangan tadi tasnya ini ya siapa ini cikamihara dia sekolah sendirian sob disini sob nggak ada yang ngajar ya main ke lab komputer sendirian Wah parahnya ngapain ya coba kita cek statusnya kayak gimana live 100 hungry 100 kalau lapar ngapain dia nggak ke cafe atau nggak ketukuh aja atau beli makanan manja mau nya dibayaran kali ya cikamihara ini Oh ternyata dia sekolah sendirian di sini nah biarannya yang jelas sudah ketahuan sob ya yang sekolah di hari 666 cuma cikamihara doang nggak ada lagi Wow sekarang kita coba ke tempat lain aduh ini ikan yang kemarin kata kalian buwe-bowe itu ya kemarin belum sempet balas dendam abangnya ya oke Arah yang dipanggil Aduh janganlah berantem sama Arah ya eh eh jangan 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 Arahnya Arah nggak memaafin ya kita ganti Arah aja ya tetep nggak ngaruh tuh jangan ini pengaruh hari 666 ya hari gila hari setan yang gila ya kita ambil love potion aja ya kita ambil love potion dulu kita ke homegirl kita ambil love potion kasih ke Bang Roy biar Bang Roy seneng weh biar nggak mukulin are lagi love potionnya nggak ada Oh ya udah ambil ya terpaksa kita ke Sakuma ya kita beli love potion kita beli love potion 10ribu nggak masalah ya biar Bang Roy seneng ya udah mana nih Bang Roy mampus ke luas belum dikasih love potion udah mampus duluan sob aduh kasihan ya udah beli love potion wanya udah habis 10ribu malah mampus nyari udah kita lanjutin misinya sop ya buangnya dibawah pohon aja gini wis udahlah Oke bakal juga udah normal di jalannya ya kemarin jalannya ke arah sana sekarang udah jalannya udah normal gitu kan udah normal gak enggak ada yang aneh Oke terus kalau yang lain apa ada yang aneh juga di hari nomor 66 nih tadi kita di lantai berapa ya belum belum lengkap ya semua ikannya numpuk sob disini tuh numpuk jadi satu ikannya sob disini ada berapa ikan tuh coba lihat ekornya tuh kalau yang penting darahnya nggak habis enggak masalah sih Woi kita cari tahu lagi ada karen apalagi di hari 666 nih di apartemen nggak ada apa-apa Aduh kita nggak bisa terbang sepertinya gara-gara ikan boi-boi sialan ini ya tuh kan bisa terbang jadinya ya sob Aduh Wits ada kuda ada kuda ada kuda kita naikin kudanya yuk Woi bisa naik kuda sob Ayo kita jalan-jalan naik kuda ini Woi keren juga nih ya Aduh gara-gara ikan boi nih jadi kudanya seret jalannya nih Aduh iya gara-gara ikan boi ya kudanya jadi nggak mau jalan gini nah apa jangan-jangan emang aneh kayak gini ya di action rate nggak mau kudanya sob tuh nggak mau waduh panik banget sih di hari ke-666 nih coba satunya coba satunya coba kuda satunya coba kuda satunya yoyoyo ayo kita action rate yang kuda ini bisa jadi kenapa yang itu nggak bisa ya tuh aneh banget ya oke Oh kita nggak bisa masuk sana ya Kenapa sob masa nggak bisa sih ini Aduh pusing banget nih kalau angle gambarnya kayak gini tapi ya mau gimana lagi ini gara-gara ikan boi-boi ini loh ya jadi Aduh susah dikendaliin kudanya Obalah kita coba lewat sini kalau ini bisa berarti ada yang error dia bisa kalau lewat sini tuh kan bisa nih Sob emang dasar ada yang aneh nih tuh akhirnya bisa eh kudanya jalannya gitu sob Aduh serem banget tuh coba kita x-ray tadi kan nggak bisa kan naik kuda yang ini kita akan coba naikin ya udah bisa sob Oh jadi kalau masuk udah masuk lingkungan sini ya ini kan batasnya ini ya antara jalan Puffing sama jalan Aspol ini ya ini nggak bisa ditemukan kalau pakai kuda serius tuh nggak bisa sob kalau jalan bisa kalau jalan bisa tapi kenapa kalau pakai kuda nggak bisa aneh ya kalau lewat muter bisa tapi kan aneh ya kalau ada yang deket ngapain pilihan jauh gitu loh jodoh lah biarin lah kita coba cari tahu di ini ruangan ini burin kat ini enggak ada tuh eh kita set ke arah jam agak tambahin dikit jamnya ya jam 6 jam 6 apakah ada yang aneh nanti apa masih ada kudanya wih angle-nya pusing banget sumpah di sini ya kudanya udah ngilang yang tadi ya ya udah ngapapalah duh hilang juga kudanya hilang juga sekali kita lepasin langsung hilang tuh kudanya sob Aduh gara-gara ada ikan boi-boi ini nggak bisa terbang sob ya sepi banget nih sekolahnya sob ya nggak ada orang sama sekali biasanya kan masih ada yang berdiri-berdiri di depan pintu gitu ini nggak ada sama sekali sob udah jangan main di hari 666 nih nggak ada siapapun di sini ya kita panggilan banyak nyarai dulu kita pinjemlah sebentar ya Yes belok kiri sini eh dibantai biasanya banyak orang kan coba cek ah masa nggak ada sama sekali belum 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 ada orang ya Wah ada tadi kok enggak ada coba kita tabrak gimana direksinya Hai hehehe rusuh dia apa-apa sekali-kali kita baru-bar kayak gini ini kujuh 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 kajuh 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 kok bisa kembar gini mukanya ya mukanya kayak gimana mukamaknya sama bapaknya penasaran ini buat kalian yang kalau misalkan takut main game sakuras 100 sendirian ya jangan setting sampai ke 666 ya apalagi ini abangnya tinggal manual ya karena kalau manual tuh lebih kelihatan hasilnya efeknya kelihatan oke kita udah laporin polisi sob bentar lagi polisi datang coba sambil kita ngecek ngecek ya barangkali ada yang hidup atau yang masih sekolah di kegelapan kayak gini oke penasaran juga udah nggak ada ya kita pastiin mood-mood udah nggak ada ini jam jam 7 malam sob ya ini nggak abang setting apapun ya harus kondisi real ya kalau yang lain mungkin di setting ya kita nggak yang lain mungkin di setting tim mood-moodnya ada atau enggak ada ini nggak ini abang setting semuanya normal ya oke dan nggak ada ya sekolah udah Hai Oke ya sekali buat kalian yang belum subscribe gaming jangan lupa subscribe terus biar nggak ketemu terbaru dari tempe gaming ya oke tempe ya udah see you next time ya bye bye menurut kalian harus terus dilanjutin lagi ke hari keberapa nih sob